Apakah Anda pernah mendengarkan makanan bernama pentol? Ya, makanan ini adalah makanan yang serupa dengan bakso, hanya saja kandungan dagingnya lebih sedikit. Pentol dibuat dari tepung sagu dan dicampur sedikit daging. Jajanan khas area-area Soroboyo ini sudah hadir di Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Tubagus Ismail, nomor 57, Dago, Bandung. Pentol ini adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang sekarang sudah terdapat di Bandung, di Jalan Tubagus Ismail, nomor 57A. Langsung saja kita coba ini. Pentol Gila, Bandung. Itulah kebutan untuk nama makanan ini. Bukan hanya menjual pentol biasa, meni yang terkenal dari pentol gila adalah pentol isi mozzarella. Harga satu paket pentol berpisar 14.000 rupiah sampai 17.000 rupiah. Heits, tunggu dulu. Harga yang diberikan ini cukup terjangkau. Karena hanya dengan harga 14.000 rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan dua pentol isi mozzarella, satu pentol isi keber puyuh, satu pentol isi urat, dan diberikan topping salus sambal, mayonis, dan parutan keju. Nah, sekarang saya sudah masuk ke tempat makannya, dan tinggal tunggu makanannya dateng deh. Paket gila banget. Ini yang namanya kuahnya, ini yang paket gila aja. Makasih ya, Bu. Sekarang di depan saya sudah ada 3 menu pentol terfavorit di pentol gila Bandung ini. Oke, yang pertama, ini ada menu yang nggak pedes sama sekali. Langsung saja kita coba ya. Ternyata di dalam pentol ini terdapat telur puyuh, dan dua pentol lain terdapat mozzarella, yang membuat makanannya semakin gurih. Bagi kalian yang mau makan pedes, tapi nggak terlalu suka pedes, di sini ada menu pentol yang rasanya tidak terlalu pedas. Langsung saja yuk kita cobain. Di dalam pentol ini bisa kita lihat, terdapat urat yang membuat pentol ini menjadi semakin enak dan terasa dagingnya. Dan ini nih menu yang terakhir. Bagi kalian yang suka pedes, hmm, pas banget. Menu gila banget. Ini pedes banget. Bagi kalian yang suka pedes, ini cocok banget. Tapi gurihnya tetap nampol. Sekarang di samping saya sudah ada Mbak siapa? Mbak Devi sebagai salah satu pegawai dari pentol gila Bandung ini. Oke, untuk menu yang bisa menarik pembeli nih, apa aja nih Mbak? Mungkin kalau yang suka pedes, ada paket gila aja. Itu recommended-nya. Sambalnya, sambal original sama topping kecap, jadi nggak terlalu pedes juga. Oh, gitu. Untuk pentol gila Bandung ini, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Mbak? Kalau hari-hari biasanya kita buka dari jam 10 sampai jam 9 malam, kalau weekendnya dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Untuk keramaian nih Mbak, lebih ramai di weekend atau weekday? Nggak tentu juga sih, tergantung hari. Kadang kalau libur panjang gitu, hari-hari biasanya juga lebih ramai. Pasti-pasti. Oke Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Itu tadi bincang-bincang kami dengan Devi, salah satu pegawai dari pentol gila Bandung. Kau pentol gila itu dari mana? Ini kebutuhan lewat? Kebutuhan lewat, terus liat. Sebelumnya udah pernah liat di sosial media atau apa juga? Belum. Belum, berarti ini pertama kali dalam semuanya. Berarti langsung nge-pesen saja ya. Bidas. Mohon maaf bunga lumas. Semoga kami menikmati. Ya. Saya Zura dan Sekina Pro melaporkan dari Jalan Tuh Bagus Ismail, Dago, Bandung. Terima kasih ya Mbak. Betahu-tuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!